Intro Memperingati Hari Guru Nasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikmudora Kebupaten Kolaka Timur bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI membedah rumah seorang guru yang tidak layak huni Rumah tidak layak huni milik salah seorang guru pegawai negeri sipil PNS di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur di Bedah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan PGRI Hal ini dilakukan untuk memperingati Hari Guru Nasional Rumah ini milik guru bernama Barsit, seorang tenaga pendidik telah mengabdi selama 32 tahun di Sekolah Dasar Negeri 1 Horodoki, Kecamatan Mowewe Rumah Barsit tidak layak huni beratapkan rumpia Namun di hari guru tahun ini, di Bedah menjadi rumah layak huni beratap steng dilengkapi perabot rumah tangga Setelah selesai di Bedah, rumah tersebut diserahkan oleh pelaksana tugas Kadis Dikmudora Kolaka Timur, Surya Adelena Hutapeyatoni kepada Barsit Menurut Surya Adelena Hutapeyatoni, bedah rumah ini diberikan kepada Barsit sebagai guru ulet dan berprestasi Anggarannya bersumber dari Dinas Dikmudora dan anggota PGRI Kolaka Timur Jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah Kami berpikir apa yang akan kami perbuat untuk lebih menyentuh atau lebih perhatian terhadap guru-guru Sehingga terpikirlah bahwa mungkin yang tidak akan terlupakan adalah bedah rumah Bagaimanapun kami juga tahu dan sadar bahwa masih banyak teman-teman Pak Barsit ini yang dedikasinya tinggi namun mungkin belum mempunyai kesempatan untuk hidup layak sebagaimana teman-teman guru yang lain Diharapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang telah memprogramkan tentang bedah rumah ini Tadinya rumah kami seperti masih diatap di atap rumpiah dengan adanya program Kepala Dinas ini dengan PGRI sehingga rumah kami ini sudah di atap seng Diharapkan bedah rumah ini menjadi motivasi guru lain di Kolaka Timur agar menjadi tenaga pendidik berprestasi dalam mencetak generasi muda Dari Kolaka Timur, Asdar Lantoro, Ainews memberitakan Terima kasih